Raja Samara Tungga Rasanya tidak ada Apabila selesai tahun ini Tentu aku ingin buat sejarah Bahwa pada masa pemerian tahanku Candi Borobudur dapat aku selesaikan Dan aku resmikan penggunaannya Kalau seandainya saja Sesuatu yang tidak dapat terselesaikan Oleh adik guna Dharma Yang juga sudah semakin tua Biarlah putri kudiah ayu pramudyawardhani Yang akan menyelesaikan saat menjadi ratu nanti Patih Nampaknya jawabannya menunjukkan kegugupan Tidak seperti biasa dalam menjawab soal pemerintahan Apakah karena semakin bertambahnya umur Sehingga sudah mulai mengganggu daingatmu Patih Memang sudah saatnya kita ini Yang tua-tua Bansiun Yang muda Yang meneruskan Patih Lemuskoro Oh tidak Paduka Hamba masih kuat untuk menampingin Paduka Raja Apakah ada rencana untuk memperluas wilayah seperti Raja yang memerintah Daulu Gusti Untuk menutupi rasa gelisah karena hatinya bercabang dua Patih segera bertanya hal lain Raja Samaran Tunggal Oh tidak Aku cenderung lebih mengedepankan agama dan budaya Perang merebut wilayah hanya menyensarakan rakyat saja Untuk kali ini biarlah rakyat merasa tentram Hasil panen berlimpah Sandang pangan cukup Aku rasa pertanyaanku sudah cukup terjawab Patih boleh meninggalkan tempat Patih Lemuskoro Kalau memang demikian Paduka Kami mohon undur diri menuju kekepatian Sambil jaring kekepatian Lemuskoro hatinya mulai tidak tentram Atas pertanyaan rajanya yang seolah-olah mengetahui isi hatinya Kini hatinya mulai bimbang Kini Patih Lemuskoro mulai bercabang dua Berbagai tugas melewati lorong waktu Malam telah larut Suasana sunyi Patih Lemuskoro sedang menunggu kedatangan Durma Gata Yang sudah menyelesaikan puasa Patih Gini Tujuh hari tujuh malam Dengan hati berdebar Tidak lama kemudian yang ditunggu datang Lemuskoro Cepat masuk anakku Aku segera ingin mendengar hasil puasa Patih Gini Turma Gata Paman aku sudah selesai berpuasa tadi pagi Semua berjalan lancar Artinya tidak ada hambatan Karena puasa yang demikian adalah sudah menjadi kebiasaan aku Atas perintah yang guru Macan Gumbang Sekarang perintah apa yang harus anak anda lakukan Paman Agar cita-citaku menjadi Raja Mataram tercapai Patih Lemuskoro Anakku Durma Gata Ini yang harus kamu lakukan pekerjaan agak berat Paman tidak mampu melakukan karena umur Tidak mengizinkan Kamu akan melewati lorong waktu 540 tahun yang akan datang Tentu pekerjaan yang tidak mudah anakku Apakah kamu sanggup? Durma Gata Apapun akan aku lakukan Paman Namun tetap dalam bimbingan Paman Dan restu yang guru Macan Gumbang Patih Lemuskoro Sementara anda menuju pertapaan Gunung Semeru di Jawa Timur Paman akan menyuruh 6 orang yang kuat-kuat Guna meminjam manusia kembar Yang masih jejaka Untuk keperluan membantumu Manusia kembar ini nanti akan menjadi pendampingmu Gunakan akal dan pikiran mereka Kalau perlu angkat sebagai saudaramu Manusia kembar ini harus melewati lorong waktu yang lebih panjang anakku 1187 tahun yang akan datang Durma Gata Baik Paman Kapan aku akan menembus lorong waktu? Apa tugasku Paman? Malam ini adalah bagian malam bulan Purnama Artinya bumi tidak gelap di saat malam Apakah kamu siap? Tugasmu nanti adalah masuk dalam gua kalimati Gunung Semeru Tugasmu hanya meminjam Dua batu dakon Yang ada di lubang induk Ingat Hanya dua Tidak lebih Anakku Durma Gata Paman Sebenarnya yang guru macan kumbang juga menyuruhku untuk demikian Tetapi kurang jelas Hanya mengatakan dua batu Yang dapat yang guru lihat Sehingga yang guru juga ragu Sebesar apa batu itu Sehingga yang guru ragu-ragu Kini Paman menyuruhku meminjam Batu biji dakon Pas di batu tersebut tidak besar Paman Patih Lemusgoro Benar sekali anakku Batu layanya anak-anak bermain dakon itu Jadi tentu tidak besar Ingat anakku Jangan melanggar aturan Banyak yang sudah melanggar aturan dakon yang terhukum Ada yang menjadi manusia berkepala binatang Ada manusia yang menjadi monyet Ada manusia yang terlimpar ke lorong waktu puluhan tahun tidak mampu kembali Maka anakku jangan sekali melanggar aturan Paman bilang meminjam dua batu dari lubang induk Ya hanya Harus dua Tidak boleh kurang Juga tidak boleh lebih Gua tersebut tidak ada penjaganya Tentu anakku tinggal masuk Juga dakon tidak ada yang menjaga Tinggal membuka dan meminjam batu biji dakon Apa anakku sudah siap Kalau sudah Sekalian enam para jurid pilihan untuk mengajak manusia kembar bergabung Dengan kita anakku Kenapa kamu diam saja anakku Durma Gata Setelah menghilang nafas panjang Durma Gata Paman Selama hidup rasanya aku belum pernah mengambil milik orang lain Tanpa izin Bukankah ini sama saja dengan mencuri Paman Pateh Lemusukoro sangat berhati-hati Tetapi apa yang dipikirkan benar-benar menjadi kenyataan Durma Gata menganggap perbuatan demikian sama saja dengan mencuri Namun Pateh Lemusukoro sudah siap dengan jawabannya Durma Gata Bukankah tadi Paman bilang meminjam Memohon izin meminjam Karena tidak ada sesiapa di sana Maka anakku harus berniat meminjam Meminjam artinya nanti kalau sudah selesai kita kembalikan Bukankah begitu anakku Dan lagi prajurit pilihan akan berangkat yang juga melalui lorong watu Guna minta bantuan memenuhi cita cedam Sekali lagi terdiam agak lama Sambil menarik nafas panjang Durma Gata Paman Enam prajurit pilihan akan mengajak sepasang manusia kembar Untuk membantuku Bukankah ini sama dengan menculik seseorang? Pateh Lemusukoro Tidak anakku Kita minta bantuan mereka Dengan majak mereka Maka kita harus menjamu mereka sebaik mungkin Mereka orang yang terlahir 1.122 tahun yang akan datang Tentu saja daya pikirnya lebih bagus daripada kita anakku Kita memanfaatkan kepandain mereka Semua nanti Paman yang mengatur Hanya kau harus menjamu mereka sebaik-baiknya Agar mereka kerasan tinggal bersama kita Itu pesan Paman Durma Gata Baik Paman Semua akan aku perhatikan Demi mencapai cita-citaku menjadi Raja Mataramwangsa Salendra Pateh Lemusukoro Bawalah pisau belati kecil ini Siapa tahu nanti ada gunanya disana Pisau bergambar orang duduk bersila Dengan tanda silau Tanda itu sangat terkait dengan cita-citamu Anakku Durma Gata Terima kasih Paman Nah Sekarang mari kita ke ruangan dalam Disana sudah menunggu ke enam prajurit pilihan tersebut Termasuk pemimpin mereka Jurang Gerawah Yang akan mengatur tugas nanti Mereka adalah perjurit setia kepercayaan Paman Mereka akan melaksana kerwintah Paman Dengan sebaik-baiknya Beberapa saat kemudian Mereka telah berkumpul di suatu ruangan Agak gelap Karena lampu minyak yang tidak seberapa terang Pateh Lemusukoro Mari jurang Gerawah Beserta anak buahmu Satu persatu Tangan kanan kalian letakkan di atas punggung tangan kananku Pejamkan mata kalian Tarik nafas pelan-pelan Sementar lagi kalian akan sampai di kediaman manusia gembar tersebut Lakukan sesuai dengan arahan pimpinan kalian jurang Gerawah Kalian akan muncul tahun 2012